hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan buat olahan dari pisang kue dari pisang yang kematangan ya ini sebenarnya nggak sengaja beli pisang kematangan kemarin tuh aku beli mau buat buah ternyata itu terma terlalu matang jadi kurang enak ini kita buat kue ya aku punya tiga buah ini bisa pakai pisang angun kita kupas tuh kayak gitu mateng banget udahan tapi ini nanti jadi makanan yang enak banget dan bikinnya gampang ini kita pecek-pecek menggunakan garbu atau sendok sampai halus ini setelah kita pecek-pecek seperti ini kalau dirasa udah rumur kita sisihkan dulu ini kita sisihkan kemudian aku pakai wadah bersih ini aku akan pakai aku pakai dua putih teruk ini bikinnya gampang banget dan rasanya enak bisa dicobain di rumah ya nggak perlu ribet kalau misalkan punya pisang bikin ini aja ini bisa juga untuk acara keluarga di rumah misalnya buat apa gitu ya buat sajian di meja kita tambahkan lima sendok makan gula kalau misalkan nggak suka begitu manis bisa dikurangin tapi kalau suka manis bisa ditambah lima disini kita tambahkan vanili sekalian ya Hai sekitar seperempat sampai setengah sendok teh terus garam seperempat sendok teh atau secukupnya kita Aduk sampai tercampur rata setelah gula dan telurnya ini tercampur rata kita tambahkan pisangnya Aduk sampai tercampur Hai pisang dan juga telurnya ini Hai bikinnya gampang banget ini setelah tercampur rata pisang dan juga telurnya Hai aku tambahkan 6 sendok makan tepung terigu protein sedang atau terigu serba guna sambil kita ayam aku pakai 6 sendok makan aja dua tiga empat lima atau kalau ditakar itu 100 gram ya 6 ini juga kita tambahkan setengah sendok teh baking soda aku pakai setengah sendok tehnya ini sampai kita ayam supaya tercampur rata Hai kita aduk sampai tercampur rata ini sudah tercampur rata seperti ini Ayo kita tambahkan 60 ml minyak atau 6 sendok makan minyak pakai minyak sayur aja ya kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata Hai setelah pasti semuanya tercampur rata seperti ini Ayo kita sisihkan sebentar di sini aku siapkan wadah ini aku akan tambahkan sedikit minyak Hai sekitar satu sendok makan kemudian kita tambahkan sedikit tepung sekitar setengah sendok makan setengah setengah tercampur rata Hai kemudian disini kita siapkan cetakan ini bisa pakai loyang kalau misalkan enggak ada cetakan seperti ini pakai loyang biasa terus dipotong-potong setelah matang itu bisa kita olesin dengan larutan minyak dan tepungnya tadi kita olesin sampai atas-atas sampai merata Hai biar ngelepasnya nanti mudah Hai begitu seterusnya sampai semuanya selesai Hai setelah selesai kita olesin semuanya kemudian kita tuang adonan yang sudah kita buat ini ya Hai seperti ini Hai kita tuang secukupnya aja Hai jangan terlalu penuh tuh segini aja itu seterusnya sampai semuanya selesai Hai Hai pas semuanya tadi jadi sembilan-sembilan cetakan ya sembilan kue seperti ini ini udah pas habis Hai setelah kita isi semuanya seperti ini semuanya tadi jadi sembilan cetakan kemudian kita kukus selama 25 menit dengan api sedang tutup panci kita bungkus kainnya dan pastikan bawahnya itu sudah mendidih air dalam pancinya kemudian kita masukkan dan kita biarkan sampai matang setelah sekitar 25 menit ini kita bisa cek ya kita tusuk sedikit hai 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 kita tusuk dengan tusukan gigi bisa tusuk sate bisa kalau misalkan udah nggak nempel udah matang kita matikan apinya kemudian kita angkat biarkan agak dingin kemudian keluarkan dari cetakan tuh udah mudah banget lepasnya banget lepasnya ya tuh seperti ini masih panas agak Hai gitu seterusnya sampai semuanya selesai ini hasilnya tuh lembut banget dan enak Hai seperti ini hasil akhirnya jadinya tuh lembut banget enak ini wajib untuk dicobain bikinnya juga gampang tanpa oven tanpa mixer selamat mencoba jangan like subscribe dan share ya ini bisa untuk isian snack di baru dalam plastik-plastik kayak gitu terus dimasukin kotakan itu bisa untuk isian snack selamat dicoba di sekitar di sekitar